Kasus pembunuhan di Surabaya. Jajaran Satres Krim Polsek Tegal Sari akhirnya membekuk pelaku pembunuhan di sebuah diskotik di Surabaya yang terjadi pada Senin Dinihari. Polisi kini masih kembangkan penyelidikan untuk memastikan motif pembunuhan. Khalid Al-Ghazi yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Mustafa warga Sidodati Surabaya berhasil diringkos petugas Polsek Tegal Sari di tempat kosnya di Sitodopo Surabaya Senin kemarin. Belum diketahui pasti motif pembunuhan ini. Namun sebelum korban tewas akibat sebetan senjata tajam di bagian dada dan berutnya sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban saat keluar dari tempat hiburan malam yang ada di Jalan Basuki Rahmat Surabaya Senin Dinihari. Yang bersangkutan cekcok di sana ketemu masing-masing itu cekcok kemudian terjadi penusukan itu. Penusukannya ada di parkiran lantai 6 TP2. Dari tangan tersangka polisi amankan senjata tajam yang digunakan menghabisi korban. Sementara kini tersangka masih dalam pemeriksaan di Mapolsek Tegal Sari Surabaya. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.